Rumah Dinas Gubernur Jambi Zumizola kembali digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengeledahan oleh tim penyidik KPK di Rumah Dinas Gubernur Jambi, kawasan Ancol merupakan pengembangan kasus OTT KPK beberapa waktu dalam kasus swap APBD Provinsi Jambi tahun 2018 untuk mencari tersangka baru. Pantauan JekTV di lokasi, terlihat puluhan anggota kepolisian bersenjata lengkap berjaga-jaga di dalam Rumah Dinas Gubernur. Pengeledahan ini dilakukan pihak KPK secara tertutup. Diketahui saat ini Gubernur Jambi Zumizola beserta istri sedang tidak berada di Jambi. Dari informasi, Zola diketahui sedang dinas luar kota sejak beberapa hari yang lalu di Jakarta. Pasalnya pada acara tablik akbar yang dilaksanakan Pemprov Jambi di Masjid Al-Fala Selasa Malam, Gubernur Jambi juga tidak terlihat. Sejak berita ini ditayangkan, pengeledahan masih berlangsung. Juanda Pryatno, JekTV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.